PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Penampilan Adi Setiawan di Persebaya bikin Sintai Yong terkesan Dikutip dari mainmain.id Bergabung Persebaya benar-benar membawa berkah bagi Adi Setiawan. Baru bermain selama 335 menit di pertandingan resmi, ternyata penampilan Adi sudah menarik perhatian jajaran pelatih Timnas. Gelandang asal Bima itu mendapatkan panggilan Timnas bersama rekan satu timnya, Rizky Rido. Keduanya sudah bertolak ke Jakarta, tanggal 5 Mei kemarin. Saya dikontak Coach Nova Arianto. Beliau minta izin agar Adi dan Rido bisa bergabung Timnas. Lewat telpon dulu, suratnya baru menyusul. Besok, hari ini, keduanya sudah diminta bergabung ke Jakarta, terang Aji Santoso, pelatih Persebaya Surabaya di Stadion Tambak Sari Surabaya. Pemanggilan Adi dan Rido melengkapi 3 pemain Persebaya yang sebelumnya lebih dulu bertolak ke Jakarta untuk bergabung dalam training center, TC Timnas. 3 pemain Persebaya itu adalah Rahmat Irianto, Koko Ari Araya, dan Arif Satria. Jadi kini ada 5 pemain Persebaya di jajaran TC Timnas. Tidak apa-apa, mereka memang layak mendapat kesempatan di Timnas. Biar makin matang, saya rasa hal ini bagus juga buat Persebaya di kompetisi nanti, terang Aji Santoso menyikapi banyaknya pemain Persebaya yang dipanggil Timnas. Khusus untuk Adi Setiawan, pemanggilan ini seperti sebuah lompatan luar biasa. Pemanggilan ini menjadi pengalaman pertama sepanjang karir profesionalnya. Adi sendiri berlaga di Liga Indonesia berawal dari Martapura FC di Liga 2 musim 2017. Lalu ia berpindah ke Barito Putera, dan melanjutkan ke Persela. Di tiga klub itu, belum sekalipun ada panggilan Timnas yang datang. Baru kali ini bersama Persebaya, kesempatan membela merah putih itu ia didapat. Kisah Adi ini seperti yang dialami Arief Satria. Bek tengah bajol ijo itu sejak tahun lalu dipanggil Timnas. Kesempatan itu datang setelah membela Persebaya. Sebelumnya, pemain kelahiran Musi Rawas ini bermain untuk Persela Lamongan, namun ia tak dilirik oleh pelatih Timnas. Meskipun baru bermain 335 menit di lagar resmi, rasanya pemanggilan Adi Setiawan memang didasarkan unsur objektivitas. Sebab, Adi memang tampil luar biasa di Piala Menpora. Penampilannya tak kenal lelah. Adi mampu menjadi pemain penting di lini tengah Persebaya. Ia aktif membantu serangan dan turun mengamankan pertahanan. Bahkan, Adi sempat sukses dipasang sebagai bek ketika Rizky Rido mendapatkan kartu merah ketika Persebaya bertemu dengan Persik. Saya rasa jajaran pelatih Timnas tidak salah memanggil Adi. Memang ia layak mendapatkan kesempatan itu, ujarnya. Ia sudah minta izin tidak ikut dalam latihan terakhir Persebaya di Stadion Tambak Sari kemarin. Hasil rapat Exko PSSI, Liga 1 2021 tidak mengenal format degradasi. Dikutip dari Bola.net, PSSI telah memutuskan untuk menghapus format degradasi di Liga 1 musim ini yang rencananya akan kick off pada tanggal 13 Juli 2021. Kebijakan itu diambil saat rapat Komite Eksekutif, Exko. Tanggal 3 Mei lalu, peniadaan degradasi di Liga 1 musim ini sedianya merupakan usulan dari sejumlah klub peserta. Mereka bahkan berkirim surat kepada Kesegjenan PSSI. Usulan itu lalu dibawa ke rapat Exko PSSI. Hasilnya, mayoritas anggota Exko setuju. Jadi di rapat Exko terakhir, satu di antaranya membicarakan soal kompetisi musim ini. Di situ, terjadi diskusi mengenai model kompetisi. Selama ini, PSSI berdasarkan laporan dari Kesegjenan, klub-klub banyak mengirim surat ke PSSI untuk mempertimbangkan peniadaan degradasi, ujar anggota Exko PSSI, Hasani Abdul Ghani, saat dihubungi wartawan. Lalu di rapat terjadilah pro-kontra, ada yang setuju dan tidak. Saya pribadi berprinsip, selama tidak melanggar statuta PSSI dan sifatnya sementara, bukan seterusnya dan hanya di musim ini, saya setuju. Sebab kalau dipermanenkan, ada statuta PSSI yang harus diubah. Karena ini sifatnya sementara, lalu ada negara yang melakukan ini seperti Jepang, ada contohnya, tegas Hasani. Hasani menambahkan, banyak pertimbangan yang dipikirkan PSSI sebelum menghapus degradasi di Liga 1 musim ini. Satu di antaranya karena memikirkan nasib klub di tengah pandemi COVID-19 yang belum benar-benar berakhir. Orang-orang banyak bertanya, kenapa, kalau orang tak punya klub, susah menceritakannya. Apalagi kalau seorang supporter, bagi seorang yang punya klub, ini sangat berat. Bagi seorang yang punya perusahaan, hari ini sangat berat, karena dampak dari kondisi ini sangat berdampak, tutur Hasani. Ditambah kompetisi musim ini tanpa penonton, klub tak dapat pemasukan kecuali subsidi dari operator kompetisi. Setelah pertimbangan-pertimbangan itu, klub-klub ini tidak akan maksimal nantinya karena faktor ekonomi tadi. Bisa-bisa kalau kami paksakan, klub bisa mundur. Jadi dengan segala pertimbangan, kami bilang, ya sudahlah akhirnya teman-teman di Exko PSSI ada yang setuju dan tidak, tapi mayoritas sepakat kalau Liga 1 2021 tidak ada degradasi. Namun, musim depan kembali lagi ke format awal, imbuh Hasani. Persebaya sudah tetapkan lokasi pemusatan latihan pasca lebaran, dikutip dari jawapos.com. Setelah libur lebaran dan dikumpulkan pada tanggal 18 Mei mendatang, Persebaya berencana mengadakan pemusatan latihan di Yogyakarta. Lapangan UNY dipilih jadi lokasi pemusatan latihan. Asisten pelatih Persebaya Mustakim menjelaskan, Yogyakarta dipilih karena pengalaman selama Piala Menpora 2021. Menurut dia, para pemain nyaman berlatih di lapangan UNY, suasananya juga bagus. Lapangan dekat dengan hotel, ujarnya. Manajer Persebaya Chandra Wahyudi menyatakan, Rencana tersebut belum pasti. Manajemen masih menimbang segala kemungkinan yang ada. Itu memang ada diskusi pemaparan program menyambut musim baru seperti apa. Ada rencana TC dan sebagainya. Kami masih lihat nanti seperti apa, ungkapnya. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah soal pandemi corona. Tentu, manajemen tidak mau TC nanti jadi penyebab persebaran virus corona di Persebaya. Termasuk kondisi finansial klub dan lain-lain, ucapnya. Selain itu, yang paling penting adalah kepastian kompetisi. Manajemen masih terus berhitung jika melangkah tanpa adanya kepastian kompetisi. Karena timeline yang dibikin pelatih mengacu tanggal 3 Juli kick-off Liga 1. Sesuai itu apa tidak lihat nanti setelah lebaran. Intinya, kepastian dulu dari PSSI dan LIB soal izin. Baru kami bergerak menyesuaikan, jelasnya. Satu pemain asing sudah hampir pasti gabung Persebaya. Di kutip dari bolalop.com Persebaya Surabaya saat ini sedang bernegosiasi dengan 4 pemain asing. Satu di antaranya kabarnya hampir mencapai kata sepakat. Setelah mempertahankan seluruh pemain lokal yang tampil di Piala Menpora, Persebaya langsung bergerak cepat mencari 4 pemain asing. Saat ini, manajemen sudah menjalin negosiasi dengan keempat pemain tersebut. Nah, manajer Persebaya Chandra Wahyudi berharap, sebelum lebaran, sudah ada pemain asing yang mencapai kata sepakat. Sebenarnya kami berjalan menunggu kepastian Liga juga. Liga belum ada kepastiankan, cuma ada gambaran tanggal 3 Juli. Tapi kami sudah bikin timeline. Mudah-mudahan sampai lebaran ini kami sudah bisa dapatkan 1, 2 atau 3 pemain asing yang deal. Setelah itu kami atur kedatangannya ke sini. Karena sekarang di masa pandemi mendatangkan pemain atau orang asing tidak semudah sebelum pandemi, harus ada proses yang kami ikuti dulu. Tapi harapannya setelah lebaran ada 1-2 yang bisa datang. Target manajemen Persebaya merekrut minimal 1 pemain asing sebelum lebaran cukup terbuka. Menurut Chandra, saat ini sudah ada 1 pemain asing yang hampir mencapai kata sepakat dengan Persebaya. Dari 4 pemain asing, sepertinya 1 sudah hampir pasti, yang lain-lainnya tinggal mengikuti. Tapi ini bergantung juga proses negosiasinya. Komenar Rizky Rido setelah bergabung dengan Timnas Senior. Dikutip dari Persebaya.id Persebaya kembali mengirim pemain terbaiknya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Terbaru Rizky Rido dan Adi Setiawan dipanggil bersama 3 pemain lainnya untuk bergabung dengan latihan yang dipimpin langsung oleh Sintai Yong. Saya berangkat Rabu, setelah pertandingan uji coba. Kamis tanggal 6 Mei malam langsung latihan, ungkap stopper muda Bajol Ijo, Rizky Rido. Pemanggilan kali ini adalah pertama kali untuk Rido di level senior. Sebelumnya ia lebih sering membela tim Garuda kelompok umur. Bahkan ia menjadi andalan di sektor bertahan di Timnas U19 yang sempat dipersiapkan untuk turun di Piala Dunia U20. Meski baru berlatih sekali, ia merasakan atmosfer yang berbeda dari pemusatan latihan yang diikuti sebelumnya. TC ini pasti berbeda dengan sebelumnya. Kualitas dan pengalamannya lebih bagus di TC senior. Semoga bisa menampilkan yang terbaik saat diberi kesempatan, terangnya. Rido juga bicara soal kompetisi untuk merebut tempat utama di posisinya. Dengan usia yang masih 19 tahun, pemain jebolan klub internal El Faza tersebut menjadi salah satu pemain yang paling muda di antara 37 pemain yang dipanggil Sintai Yong. Namun jarak umur dengan pemain lainnya tidak membuatnya minder. Ia siap bersaing secara sehat dengan pemain yang lebih senior. Kalau bagi saya yang terpenting maksimal di saat latihan dan pertandingan, saya malah JG ingin ambil pengalaman dari pemain-pemain senior khususnya di posisi saya, tandasnya. Rido akan menjalani pemusatan latihan selama lebih dari satu bulan. Rencananya pada tanggal 17 Mei nanti ia dan penggawat tim Nas Garuda akan berangkat ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan pemusatan latihan di sana. Serta menjalani pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada tangga 3, 7 dan tanggal 11 Juni 2021. Terima kasih telah menonton!